selamat menikmati dari awal tentang dasar dari peluang yang kedua aturan pengisian tempat atau kaedah pencacahan dan yang ketiga baru ini bagi yang belum nonton silahkan lihat linknya di kanan atas ini itu linknya muncul silahkan di klik dan nonton itu terlebih dahulu baru nanti tonton video yang ketiga ini nah kombinasi sama permutasi itu adalah cara untuk menentukan berapa banyak kemungkinan sama halnya seperti aturan pengisian tempat sama-sama digunakan untuk menentukan berapa banyak kemungkinan oke nah kenapa ini digabungkan? karena keduanya ini punya bentuk yang mirip oke kombinasi kombinasi sama permutasi kedua-duanya sama kita gunakan kalau kita mau memilih memilih r unsur dari n yang tersedia n yang tersedia tersedia n buah lalu kita pilih r dari n yang tersedia permutasi juga sama kita gunakan kalau kita mau memilih memilih r unsur dari n yang tersedia nah perbedaannya terletak di mana? kalau kombinasi kita tidak memperhatikan urutan tanpa memperhatikan urutan ataupun susunan memperhatikan urutan atau susunan sementara kalau pada permutasi kita memilih r unsur dari n yang tersedia dengan adanya urutan atau susunan berbeda urutannya berbeda susunannya maka dianggap dua hal yang berbeda oke misalkan gini kalau pada kombinasi A, B, C itu akan dianggap sama sama dengan C, B, A misalkan oke kenapa dianggap sama? susunannya itu tidak penting kita tidak memperhatikan urutannya yang paling penting isinya ini isinya A, B, C ini isinya juga A, B, C meskipun dengan urutan yang berbeda oke yang penting bukan susunannya tapi isinya nah kalau permutasi dia memperhatikan urutan atau susunan jadi A, B, C itu tidak sama dengan C, B, A kenapa tidak sama? gara-gara urutannya berbeda jadi ini dianggap sebagai dua hal yang berbeda oke nah apa contohnya misalkan kalau pada kombinasi misalkan contohnya gini contoh dari lima orang lalu dipilih dipilih tiga sebagai perwakilan sebagai perwakilan ada lima orang calon lalu dari lima orang ini kita akan pilih tiga tiganya itu sebagai perwakilan oke si A, B, C yang terpilih tidak penting siapa duluan pokoknya A, B, C sama posinya nah kalau yang permutasi contohnya misalnya gini dari lima orang lalu kemudian lalu kemudian akan dipilih akan dipilih ketua wakil dan bendahara yang akan dipilih juga tiga orang masing-masing sebagai ketua wakil dan bendahara dari calon lima orang sama halnya kayak gini tetapi gara-gara ini ada jabatannya berarti perbedaan susunan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan jabatan anggap aja misalkan A, B, C berarti A-nya ketua B-nya wakil C-nya bendahara kalau dibalik jadi C, B, A berarti C-nya ketua B-nya wakil dan A-nya bendahara oke dan itu dua hal yang berbeda nah untuk yang ada urutannya ada susunannya atau kalau milih orang biasanya pakai jabatan maka kita menggunakan permutasi kalau nggak ada susunannya kalau susunannya itu nggak penting kita menggunakan kombinasi oke ini perbedaan antara kombinasi sama permutasi terus gimana cara ngitung banyaknya kalau pakai kombinasi jadi banyak kemungkinan itu nanti dihitung pakai N kombinasi R N itu adalah berapa yang tersedia R itu adalah berapa yang mau dipilih oke memilih R dari N yang tersedia jadi yang tersedianya N yang mau dipilih R berarti kalau seperti ini yang tersedianya 5 mau dipilih 3 berarti N nya 5 R nya 3 oke N kombinasi R dirumuskan sebagai N faktorial dibagi sama N kurang R faktorial dikali R faktorial oke nah apa itu faktorial nah faktorial itu faktorial itu artinya perkalian dari angka N sampai diurutkan ke belakang sampai ketemu angka 1 misalkan 5 faktorial itu berarti 5 4 3 2 1 oke kalau 7 faktorial 7 6 5 4 3 2 1 dan seterusnya ini dikali oke nah kalau permutasi N permutasi R ya sama seperti tadi N itu adalah berapa yang tersedia R itu adalah berapa yang mau dipilih nah rumusnya N faktorial dibagi sama N kurang R faktorial jadi rumusnya sedikit perbeda tapi ya dia digunakan untuk ya memilih R dari N yang tersedia kombinasi kalau nggak ada urutan kalau permutasi ada urutannya kalau milih orang biasanya jabatan oke nah kita lihat contoh soalnya dari 6 pria dan 4 wanita akan dipilih 5 orang sebagai perwakilan oke milih apa perwakilan karena milih perwakilan berarti kita pakai apa nggak ada jabatannya berarti kita menggunakan kombinasi oke jadi hal yang pertama harus kita lakukan ketika kita menemukan soal memilih dari sekian orang ini 6 pria 4 wanita berarti total ada berapa 10 lalu mau dipilih 5 maka kita menggunakan kombinasi atau nggak permutasi kalau nggak ada jabatannya pakai kombinasi kalau nggak perlu urutan pakai kombinasi kalau ada urutannya ada jabatannya kita gunakan permutasi nah di soal ini kita pakai kombinasi karena hanya sebagai perwakilan oke berapa banyak kemungkinan perwakilan yang dipilih terdiri dari sedikitnya 2 wanita oke nah ini soalnya nggak sesederhana yang tadi kalau tadi kan cuma ada 10 orang misalkan dipilih 5 berarti 10 kombinasi 5 nah kalau ini dari 6 pria kita punya calon calonnya pria 6 wanita 4 dari sini lalu dipilih berapa orang 5 nah dari 5 orang ini katanya berapa banyak kemungkinannya kalau dia terdiri dari paling sedikit 2 wanita sedikitnya 2 wanita sedikitnya 2 wanita kalau sedikitnya 2 wanita karena dipilih 5 berarti kemungkinannya ada beberapa kemungkinan jadi kemungkinan-kemungkinannya itu yang pertama prianya 3 wanitanya 2 oke dan 2 wanita yang kedua prianya 2 wanitanya 3 oke terus kemungkinan ketiga prianya 1 wanitanya 4 mungkin wanitanya 5 enggak karena wanita maksimal cuma 4 orang oke yang tadi di calonnya wanita cuma ada 4 orang lagi prianya ada 6 berarti ini kemungkinannya untuk 2 wanita yang paling sedikitnya 2 wanita ini nah kalau kita mau milih 3 pria dari 6 pria berarti 6 kombinasi 3 oke dan kali dalam peluang atau dalam menutupkan banyak kemungkinan ini ada namanya kejadian-kejadian majemuk oke kejadian-kejadian yang di hubungkan dengan kata dan atau atau kata atau oke dan sama atau penggunaan 2 kata ini secara matematika dalam menghitung banyak kemungkinan atau peluang itu nanti berbeda dan ini itu diartikan sebagai kali nanti operasi matematikanya kalau atau nanti jadi tambah nah di contoh soal ini nanti kita pakai kan kalau kita memilih 2 wanita karena mau milih 5 orang berarti kalau wanitanya 2 berarti prianya 3 3 pria dan 2 wanita seperti ini susunan perwakilannya atau oke bisa juga prianya 2 dan wanitanya 3 atau kemungkinan berikutnya prianya 1 dan wanitanya 4 oke nah karadan itu nanti jadi kali berarti 6 kombinasi 3 dikali sama wanita pilihnya 2 dari berapa dari 4 wanita berarti 4 kombinasi 2 ditambah prianya 2 ada 6 orang calon dipilih pria 2 berarti 6 kombinasi 2 dan dikali wanitanya 3 4 kombinasi 3 ditambah prianya 1 berarti 6 kombinasi 1 dikali wanitanya 4 4 kombinasi 4 oke nah sekarang tinggal kita hitung 6 kombinasi 3 berapa nilai 6 kombinasi 3 gunakan rumusnya tadi 6 kombinasi 3 berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 3 faktorial kali 3 faktorial oke nanti dapatnya berapa 6 5 4 3 faktorial kenapa kita berhenti sampai 3 faktorial kan harusnya 3 2 1 karena di bawah ada 3 faktorial ya kita tulis aja 3 2 1 itu sebagai 3 faktorial ada 3 faktorial terus ada 3 faktorial berikutnya 3 2 1 3 faktorial kita coret oke 3 kali 2 kali 1 6 kita coret sama 6 ini maka jadi berapa dia 20 oke selesai latihan menghitung-hitung kombinasi atau permutasi biar nanti cepat terus ada 4 kombinasi 2 4 kombinasi 2 coba hitung berapa nilai 4 kombinasi 2 4 faktorial 4 kurang 2 2 faktorial kali 2 faktorial oke 4 faktorialnya 4 3 2 faktorial dibagi sama 2 faktorial kali 2 faktorial 2 faktorial coret 4 kali 3 12 dibagi 2 faktorial itu 2 2 kali 1 maka jadi berapa 6 berarti ini 20 kali 6 nah coba hitung berapa 6 kombinasi 2 setiap kombinasi 2 paling gampangnya kalau 6 kombinasi 2 6 kali 5 bagi 2 30 bagi 2 15 4 kombinasi 3 4 dari mana tangan 4 ya kalau ada n kombinasi n kurang 1 n kombinasi n kurang 1 oke sama nilainya dengan n kombinasi 1 jadi n kombinasi n kurang 1 itu kalau selisihnya 1 ini 5 ini 4 oke atau ini 10 ini 9 sama nilainya dengan n kombinasi 1 dan itu nilainya sama dengan n jadi kalau 4 kombinasi 3 itu nilainya 4 6 kombinasi 1 6 4 kombinasi 4 karena angkanya sama maka nilainya nanti adalah 1 oke 20 kali 6 120 15 kali 4 60 tambah 6 kali 1 6 186 oke jadi ada 186 cara untuk terpilihnya perwakilan sedikitnya 2 wanita oke kita lanjutkan sebuah organisasi akan memilih ketua wakil sekretaris dan bendahar dari 10 orang calon dari 10 orang calon ini prianya 5 wanitanya 5 dari sini akan dipilih apa aja ketua wakil sekretaris sama bendahar karena ada jabatannya maka kita menggunakan permutasi yang ada jabatan atau susunan kita menggunakan permutasi nah syaratnya sekretaris dan bendaharanya harus wanita jadi yang ini sekreda bendahara harus wanita harus wanita oke karena ini harus wanita yaudah pilih ini dulu ada berapa orang yang harus wanita ada 2 orang dari calon 5 oke calonnya 5 mau dipilih 2 yang harus wanita ini berarti banyak kemungkinannya adalah 5 permutasi 2 oke untuk yang milih sekretaris sama bendahara kemudian untuk milih ketua dan wakil ini pas pemilihan sekretaris dan bendahara pemilihan sekre dan bendahara terus pas pemilihan ketua dan wakil pemilihan ketua dan wakil nah ada berapa orang calon yang disaratkan harus wanita cuma sekretaris sama bendahara ketua sama wakilnya gak ada syaratnya harus wanita atau harus pria gak ada syaratnya berarti bebas oke yang ini tuh bebas boleh wanita boleh pria nah karena kita udah memilih sekretaris sama bendahara 2 orang oke berarti yang calon yang 10 orang ini tinggal berapa orang yang bisa dipilih lagi tinggal 8 oke 8 orang calonnya yang dipilih untuk mengisi 2 jabatan berarti 8 permutasi 2 dari 8 orang yang tersisa akan kita pilih 2 orang sebagai ketua sama wakil oke maka ya ini diapakan dikali atau ditambah dikali kenapa dikali ya karena kita memilih sekretaris dan bendahara dan ketua sama wakilnya oke berapa nilai 5 permutasi 2 5 faktorial dibagi sama 5 kurang 2 faktorial oke dikali 8 permutasi 2 8 faktorial dibagi sama 8 kurang 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 5 kurang 2 itu kan 3 3 faktorialnya coret dikali 8 faktorial 8 kali 7 kali 6 faktorial 8 kurang 2 itu 6 faktorial 6 faktorial coret berarti 20 dikali 8 kali 7 56 maka dapatnya 1120 cara atau kemungkinan oke ini yang kita sebut permutasi sekarang yang ketiga Johnny mempunyai 5 lelai kain dengan warna beda-beda dengan warna-warna berbeda ia ingin membuat bendera yang terdiri dari 3 warna yang disusun horizontal berarti dia ingin bikin bendera 3 warna susunnya horizontal berarti kayak gini terus berapa banyak bendera yang bisa bukan bias ya bisa dibuat oleh Johnny pilihan warnanya ada berapa ada 5 oke atau calon warna yang mau dipilihnya ada 5 yang mau dipilih 3 warna nah ini kira-kira ada urutannya ada susunannya atau tidak pakai permutasi atau pakai kombinasi pakai permutasi ada susunan kenapa ada susunan ya karena berbeda urutan warna beda bendera berarti misalkan kayak Indonesia merah di atas putih di bawah kalau dibalik putih di atas merah di bawah jadi bendera apa Polandia oke terus kayak bendera-bendera apa lagi yang 3 warna kayak bendera horizontal kayak bendera Perancis eh Belanda merah putih biru Itali merah putih hijau kalau Itali kalau nggak salah vertikal horizontal ya horizontal yang vertikal itu Perancis merah putih biru oke kalau nggak salah sih nah karena ada susunan urutan warna berpengaruh terhadap bendera berarti beda bendera maka kita menggunakan permutasi 5 permutasi 3 5 faktorial dibagi sama 5 kurang 3 berapa 5 kurang 3 2 faktorial 5 4 3 yang 2 faktorial udah dicoret 5 kali 4 20 kali 3 60 berarti ada 60 jenis bendera yang bisa dia buat oke lanjut nomor 4 pada suatu ujian nah ini soal SNMPTN 2009 ya dulu SBMPTN itu namanya SNMPTN 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 nama untuk ujian tulis kalau seandainya kalau pada yang pakai rapor undangan itu namanya PMDK kalau sekarang SNMPTN kan untuk undangan pada suatu ujian seorang siswa harus mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia oke kita tulis dulu total soal ada berapa 10 kerjakan berapa 8 tapi ada syaratnya dia harus menjawab minimal 4 dari 5 soal pertama oke dari 5 soal pertama dari 5 soal pertama berarti 1 sampai 5 harus jawab minimal 4 harus jawab minimal 4 buah oke yang pertama kita tukar dulu permutasi atau kombinasi ketika kita ngerjain soal soal mana yang terlebih dahulu kita kerjakan ngaruh gak kita kerjakan 1 sama 2 atau 2 sama 1 sama aja atau beda sama aja berarti gak ada urutannya urutannya gak ngaruh oke mengerjakan 1 2 3 terus kita kerjakan 3 duluan 2 duluan 1 duluan itu adalah hal yang sama yang penting soal 1 2 3 nya terjawab berarti kita pakai kombinasi karena gak ada urutan oke nah yang terus kalau kita tentukan kombinasi tentukan dulu karena ini gak cuma sekedar disuruh kerjakan 8 dari 10 kalau kerjakan 8 dari 10 berarti langsung aja 10 kombinasi 8 tapi ada syaratnya dari 5 soal pertama harus jawab minimal 4 oke nah sekarang kita bagi dari 5 soal pertama jadi dari soal 1 sampai 5 sampai dan soal 1 sampai 10 oke 6 sampai 10 nah yang pertama kemungkinannya karena jawabnya minimal 4 katanya berarti dari 1 sampai 5 ini kerjakan 4 pilih 4 soal berarti dari 6 sampai 10 harus berapa soal lagi yang kita pilih dari 6 sampai 10 kalau 1 sampai 5 udah pilih 4 soal berarti biar kerjakan 8 berarti 6 sampai 10 nya pilih lagi 4 soal kemungkinan pertama kemungkinan kedua dari 1 sampai 5 kerjakan semuanya pilih 5 oke kan katanya minimal dari 1 sampai 5 minimal kerjakan 4 berarti boleh kerjakan kelima-limanya dan maka dari 6 sampai 10 tinggal pilih berapa pilih 3 soal oke biar jumlah soalnya 8 nah ini kemungkinannya 1 atau kemungkinan 2 ini pakai antara 1 dan 2 nya pakai kata atau sekarang kita hitung banyak kemungkinannya kalau dari 5 soal pertama pilih 4 berarti 5 kombinasi 4 dikali dari 6 sampai 10 berarti ada 5 soal juga kan dipilih 4 soal berarti 5 kombinasi 4 5 kombinasi 4 itu 5 5 kombinasi 4 ini juga 5 maka ini 25 oke terus sekarang kemungkinan kedua dari 1 sampai 5 pilih 5 berarti 5 kombinasi 5 dikali dari 6 sampai 10 berarti dari 5 soal yang kedua pilih 3 soal berarti 5 kombinasi 3 1 kali 5 kombinasi 3 itu nilainya adalah berapa kalau nggak tahu langsung coba hitung dulu dulu berapa ini 15 oke 5 eh kok 15 10 5 kali 4 bagi 2 nah jumlah kan ini karena ini atau antara 1 2 itu atau penghubungnya berarti ditambahkan 25 tambah 10 35 oke maka jawabannya yang mana yang E oke kita lanjutkan soal nomor 5 di sebuah kotak terdapat 4 bola berwarna putih 3 bola berwarna merah dan 5 bola berwarna biru kita punya kotak di kotak ini yang warna putihnya ada 4 merah ada 3 biru ada 5 diambil 3 sekaligus diambil 3 sekaligus pertanyaannya berapa kemungkinan terambil 2 diantaranya biru kalau soalnya paling sering sebenarnya nanya peluang tapi sebelum kita nanya peluang kita harus tahu dulu cara mencari banyak kemungkinan dari soal-soal seperti ini di soal ini yang ditanya cuma kemungkinannya aja bukan peluang berapa kemungkinan terambil 2 diantaranya biru dari 3 buah bola yang diambil 2 diantaranya biru 2 diantaranya biru karena kita ambil 3 bola berarti yang 2 diantaranya biru itu punya 2 kemungkinan bisa 2 biru dan 1 merah kan harus 3 bola berarti ada 1 bolanya lagi yang bolanya warnanya bisa merah bisa putih atau 2 biru dan 1 putih nah banyak kemungkinannya coba kita hitung satu-satu untuk 2 biru dan 1 merah biru ada berapa 5 yang terpilih 2 biru berarti 5 kombinasi 2 dan itu dikali 1 merah merah ada berapa 3 yang terpilih 1 3 kombinasi 1 oke terus kita pakai kombinasi gara-gara ya kita ngambilnya sekaligus gak ada urutannya jadi gak gak ada urutan gak ada susunan atau berarti ditambah 2 biru birunya 5 berarti masih 5c2 dan 1 putih putihnya ada berapa 4 berarti dikali 4c1 berapa nilai 5c2 10 oke berapa nilai 3c1 3 ini kalau ada yang ragu kenapa bisa dapat 10 coba aja hitung pakai rumus yang tadi ditambah 5c2 10 lagi 4c1 4 10 x 3 30 tambah 40 maka jawabannya berapa 70 oke lanjut satu lagi nah ini soal SBM PTN 2012 6 orang bepergian dengan 2 mobil milik 2 orang diantara mereka 6 orang bepergian dengan 2 mobil milik 2 orang diantara mereka jadi ada berapa orang semua 6 orang 2 orang milik mobil masing-masing mobil dikemudikan oleh pemiliknya oke dengan kapasitas mobil masing-masing 5 orang termasuk pengemudi banyak cara menyusun penumpang kedua mobil tersebut kita punya 2 buah mobil kapasitasnya kayak berapa katanya kapasitasnya ada 5 bikin aja ini sopir oke 2 depan 2 di tengah 2 di belakang sopir 2 depan 2 belakang terus karena katanya masing-masing mobil harus dikemudikan oleh pemiliknya berarti pengemudi ini udah ada isinya oke orang-orang lain gak bisa milih ini ini harus diisi sama pengemudinya udah pas isinya jadi cuma ada 1 orang ini cuma ada 1 orang oke nah kapasitas masing-masing 5 yang ditanya banyak cara menyusun penumpang kedua mobil tersebut oke nah karena pengemudinya udah pasti disini 2 oke maka yang 6 orang ini 2 orang udah pasti duduk si pengemudinya udah pasti duduk maka sisa tinggal berapa orang sisa ada 4 orang oke kan tadi 6 orang termasuk pengemudi dan pengemudinya udah pasti duduk disini gak boleh pindah-pindah harus disana berarti pengemudinya gak ikut memilih oke gak kita masukkan ke dalam pilihan hanya yang sisa 4 orang ini yang memilih oke mereka mau duduk dimana atau kalau kita mau menentukan 4 orang ini mau duduk seperti apa nah ada beberapa kemungkinan yang pertama ini karena gak ada syarat mobilnya harus berisi berapa orang minimal atau maksimalnya jadi kita bisa isi dengan cara yang pertama 4-0 apa maksud 4-0 mobil pertama isi dengan 4 orang mobil kedua gak ada isinya berarti oke cuma pengemudinya aja yang duduk disana atau bisa juga atau 3-1 isi 3 orang ini isi 1 orang atau bisa juga 2-2 atau bisa juga 1-3 oke atau pilihan terakhir bisa juga atau bisa juga 0-4 nah kalau 4-0 orangnya ada 4 orang kita pilih 4 orang untuk mobil pertama berarti 4 kemudian 4 dikali 0 pada kedua kan sisa orangnya 0 oke jadi gak perlu lagi memilih untuk mobil kedua gak perlu memilih lagi kemudian untuk 3-1 berarti pilih 3 untuk mobil pertama ini 4-C3 dari 4 orang pilih 3 orang untuk duduk di mobil pertama oke sisa 1 orangnya udah pasti duduk disini jadi gak perlu lagi ditulis oke kan tinggal 1 orang untuk 1 tempat di mobil kedua 1-C1 gak perlu ditulis lagi terus kalau 2 sama 2 pilih 2 orang untuk mobil pertama 4-C2 oke sisa 2 orang untuk duduk pasti duduk di mobil kedua jadi gak perlu lagi pengalian nanti 2-C2 1 atau 3 1 atau 1-3 maksudnya 1 di mobil pertama dan 3 orang sisanya di mobil kedua berarti 4-C1 oke 0-4 berarti 4-C0 berarti 4 orang yang tersisa ditaruh di mobil kedua nah 4-C0 berapa nilai 4-C0 4 4-C3 4 eh sorry 4-C0 itu bukan 4 tapi 1 setiap kombinasi 0 itu pasti nilainya 1 n kombinasi 0 itu adalah 1 karena gak perlu memilih keempat-empatnya ya masuk ke sana 4-C2 6 4-C1 4 4-C0 1 tambahkan semuanya 1 tambah 4 5 tambah 6 11 tambah 4 15 tambah 1 16 berarti ada 16 cara oke yang ini yang paling penting menentukan seperti apa ya orang-orangnya kemungkinannya seperti seperti apa aja berapa banyak orang yang ambil pertama dan yang ambil kedua seperti apa aja kemungkinannya itu paling penting nanti tinggal kita hitung pakai kombinasi nomor 7 ini soal terakhir yang kita bahas di video ini soal SBMTN 2014 sebuah toko makanan menyediakan es krim dengan 6 rasa berbeda banyak cara seorang pembeli dapat memilih es krim dengan 3 rasa berbeda oke ada 6 rasa terus seseorang akan membeli 5 es krim dengan 3 rasa rasanya cuma 3 jadi ada rasa-rasa ada es krim yang rasanya sama dari 5 es krim ini ada es krim yang rasanya sama sehingga totalnya hanya 3 rasa ada berapa rasa? 6 oke nah untuk menentukan berapa banyak kemungkinannya dari 5 es krim yang dia punya oke kan ada 3 rasa kita anggap rasanya rasa apa aja rasa pertama rasa kedua atau rasa A aja lah rasa A rasa B rasa C oke rasa A nya anggap rasa apel rasa blueberry terus C nya rasa cherry misalkan ada es krim rasa-rasa kayak gitu ada es krim rasa apel rasa blueberry rasa cherry ada 3 rasa nah karena dia beli 5 es krim gimana dengan 2 es krim sisanya karena ada 3 es krim oke ada 3 rasa es krim 1 rasa apel 1 lagi rasa blueberry 1 lagi rasa cherry misalkan terus 2 yang tersisa kita ambil 3 es krim pertama es krim pertama terus 2 yang sisanya 2 es krim sisa nah 2 es krim sisa ini berarti punya rasa yang sama dengan es krim-es krim yang ada disini dengan es krim yang 3 awal ini bisa rasanya sama-sama apel keduanya atau beda-beda apel 1 blueberry 1 untuk 2 yang sisanya maka cara menentukan berapa banyak kemungkinannya yang pertama ya tentukan dulu kita kemungkinan pertamanya si 2 sisa ini rasanya sama oke ini rasanya sama sama maksudnya sama-sama A sama-sama B atau sama-sama C itu kemungkinan pertama kemungkinan keduanya 2 yang sisa ini rasanya beda tapi berasal dari 3 ini oke rasanya beda bisa A sama B atau bisa B sama C atau C sama A nah untuk total kemungkinannya banyak kemungkinan atau banyak cara yang pertama pilih 3 rasa yang pertama ini dulu pilih 3 es krim yang pertama ini dulu ada berapa pilihan rasa? ada 6 lo yang mau kita pilih ada berapa? ada 3 berarti 6 kombinasi 3 oke dikali untuk kemungkinan pertama rasanya sama karena rasanya sama berarti kita hanya memilih 1 rasa dari 3 rasa ini dia sama dengan rasa-rasa ini ya sama dengan salah satu rasa dari sini berarti tinggal pilih mau rasa A rasa B atau rasa C berarti 3 C 1 untuk kemungkinan pertama kalau 2 sisa rasanya sama dengan salah satu rasa es krim yang udah kita pilih atau yang pertama kemungkinan keduanya rasanya beda maka pilih dulu 3 es krim yang pertama 6 C 3 oke dikali rasanya beda berarti rasanya ada 2 buah dari 3 buah ini pilih 2 buah rasa untuk 2 es krim yang tersisa berarti 3 C 2 dari 3 pilihan rasa untuk 2 es krim yang tersisa kita pilih 2 buah karena rasanya harus berbeda berarti milih 2 buah A sama B atau A sama C atau B sama C oke nah baru kita hitung berapa nilai 6 C3 6 C3 itu bernilai 20 3 C1 3 tambah 6 C3 20 3 C2 juga 3 oke 60 tambah 60 maka jawabannya 120 E nah ini soal SBMTN matematika Scientech atau matematika dasar ya kalau TPS harusnya gak sesulit ini karena TPS ya levelnya harusnya di bawah matematika oke kita cukupkan jangan lupa tonton video berikutnya juga masih ngebahas peluang untuk cara-cara yang lain dalam menentukan banyak kemungkinan ada nanti yang namanya permutasi dengan usur yang sama terus ada permutasi siklik gimana cara kita menyusun secara melingkar dan video terakhir yang nanti ngebahas soal peluang secara keseluruhan oke terima kasih Assalamualaikum Wr Wb